Tim nasional Thailand dipastikan akan berhadapan dengan Vietnam di laga final piala AFF edisi tahun 2022. Mereka berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0 pada lag kedua semifinal setelah sebelumnya kalah 1-0 di lag pertama. Sementara Vietnam pada Senin malam kemarin menang atas Indonesia dengan skor 2-0 di lag kedua dan bermain imbang 0-0 di lag pertama. Laga antara tim nasi Indonesia versus Vietnam memang sudah berjalan pada Senin kemarin. Namun laga itu menjadi pertandingan yang banyak dibahas netizen karena berbagai drama yang menghiasinya. Hingga saat ini aksi Mark Locke masih menjadi perbincangan hangat di media Vietnam. Bukan karena sikapnya yang selalu cekcong dengan para pemain Vietnam. Namun ada satu kejadian yang membuat pemain naturalisasi Indonesia itu jadi bahan olok-olokan warganit di Vietnam. Kejadian tersebut bermula saat Vietnam mendapat kesempatan tendangan pojok pada menit ke-73. Beredar di media sosial, video Mark Locke yang sedang mengawal gerakan pemain belakang Vietnam, Doan Van Hau, yang kemudian Mark Locke pura-pura terjatuh seakan dilanggar oleh Van Hau. Kejadian ini lantas membuat pemain versi Bandung itu jadi bahasan penting di berbagai media sosial Vietnam. Bahkan mereka kini menjadikan Mark Locke sebagai pemain yang mempunyai level acting yang sangat tinggi, layaknya aktor Hollywood. Banyak media Vietnam menilai bahwa aksi gelandang tim nasi Indonesia ini memang disengaja, supaya Doan Van Hau diganjar kartu merah oleh wasit. Diketahui, Van Hau sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning karena aksinya menyikut Asnawi di menit ke-38. Dan jika kejadian ini juga membuahkan kartu kuning, maka nantinya Van Hau tidak bisa bermain di partai final. Namun sayangnya, kejadian tadi tak membuat wasit memberi kartu kuning kedua pada dia. Seusai pertandingan, Doan Van Hau ikut memberi komentar terkait aksi provokatif yang dilakukan Mark Locke tadi. Dirinya menuding, Mark Locke kerap bersandiwara layaknya seorang aktor teater. Dia memang aktor teater. Sudahlah, yang terpenting saya sangat senang ketika Vietnam menang. Sekarang kami sudah mencapai final, ucap Doan Van Hau. Bahkan akun TikTok, atnext.spot dalam unggahannya juga ikut memberi komentar. Akting setingkat pemain Hollywood ditunjukkan pemain Indonesia. Namun Anda tak bisa lepas dari pandangan wasit. Tulis akun TikTok, atnext.spot. Namun unggahan yang menyudutkan Mark Locke ini kemudian juga disorot oleh para netizen Budiman dari Indonesia. Mereka membela bahwa aksi diving yang dilakukan oleh Mark Locke ini. Karena diajari oleh Doan Van Hau yang memang selalu akting kesakitan di setiap pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!